Jadi kalau di Tawang Mangu wajib ya makan sate kelinci Kalau sate kelinci gak ada urat-uratnya Sate ayam Enggak ya Ada serat-seratnya Terima kasih telah menonton 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 oke kesini di pinggir jalan banget jadi lumayan agak rame tapi strategis banget malahan di pinggir jalan kayak gini ya guys ini terima kasih traveler takut gosong kita jadi bisa nginep di Tawang Mangu dua malam oke guys ini makannya udah keluar sate kelinci kalau ke Tawang Mangu wajib makan sate kelinci zaman dulu waktu aku kecil ke sarangan, sarangan itu masih di atasnya Tawang Mangu ya guys makan sate kelinci itu sampai 30 masih kecil makan sate kelinci sampai 30 malamnya biduran ya guys sate kelinci jadi ya isinya satu tusuk itu sekitar 3 daging gitu ya guys kecil-kecil, satu porsi cuma 17 ribu murah meriah sudah sama roncang roncang ya oke guys kita langsung cobain aja mamam guys jadi sate kelinci itu teksturnya tuh lembut gitu, empuk kalau menurutku teksturnya agak beda sama ayam dikit ini lebih lembut dan lebih empuk ada kenyalnya dikit guys gitu, kalau ayam kan lebih banyak kayak seratnya gitu ya kalau entah ya intinya menurutku sate kelinci ini menurutku lah ya lebih enak daripada sate ayam kalau menurutku di konsumsi juga boleh aman guys hmmm enak bumbu kacangnya disini unik ya warnanya kayak ini guys nih gak terlalu coklat tapi tadi dikasih sama kecap manisnya itu jadi lebih enak kita sekarang cobain sama lontongnya memang guys mantap kalau kalian jalan-jalan ke Tawang Mangu Tawang Mangu tuh cakep banget ya jadi kayak mini Swiss kalau orang ada yang bilang mini Swiss ya ya di Tawang Mangu ini ini tak pacang nih pemandangannya mini Swiss kalau kalian mau kesini Pak Sakyok ini bisa nih nanti aku pacang disini tapi sebenarnya di Tawang Mangu itu banyak banget warung-warung-warung-warung isinya sate kelinci dan sate ayam jadi kalian kalau mau asal nyobain aja bisa disini tapi ini Pak Sakyok ini aku tahu dari temenku si Ardian ini suruh nyobain yang ini kalau caranya kok hantau gimana? sate tiga gini loh ini ya kameramen kunci kuliner tiga gini nih mamam guys mamam guys cip-cip hahahaha pakai ini guys bawang sama cabe rawitnya kita lihat di sini nggak? oh yuk weh pake ini makin mantul ini ditusukkan ke ini ke lontong ya nah ngeliat mudah teman-teman guys teman-teman juga sangat menikmati sate kelinci nya tuh deh, tuh kita lihat enak, enak mantap ya, sate kelinci kalau Ricky, seringnya sate kelinci apa ayam? kelinci kelinci, jawabnya ya pak? sama, kelinci ya, kalau di tangan kamu selalu pesen sate kelinci selalu selalu sate kelinci ya? selalu oke, jadi soalnya ini apa? boleh dikonsumsi boleh ya? boleh dikonsumsi iya, kalau enggak mungkin dipacang naik gini, pateng kelecek naik tangan jadi jangan dihujat soalnya ini layak dikonsumsi oke, kalau kalian mau bisa juga tambah ini cemilan kameramen sedang menikmati, gimana kameramen? rasanya sate kelinci si mewah mantap sama ayam, lebih pilih mana? ayam pilih kelinci kelinci ya? rasanya lebih lembut, sedikit kenyal bumbunya juga mantul sip mati teh hangat di tangmangu yang hawanya dingin ini guys nasgitel oke guys, sudah kenyang banget sekarang waya bayar kembali dengan mbak Yolanda Yolanda anaknya Pak Sakil ya Pak Sakilnya gimana? Pak Sakilnya baru pulang pulang? oke, asli sini ya tangmangnya berarti mbak, satu porsi sate kelinci sama lontong berapa? 17 ribu 17 ribu kalau ayam itu, sate ayam itu berapa? 15 ribu kalau sate ayam oh lebih murah ya? mahalan sate kelinci guys tapi ya tetep murah lah kalau segitu mah bayar, bayar, bayar terus teh hangat? hangatnya 2 ribuan 2 ribu, murah terus satu lagi rambak rambak sih murah meriah, harga nggak masalah, yang penting murah murah tentu saja di sini tangmangu nggak ada ya? kayak pakai ojol gitu, go food, grab food, shopee food nggak ada kan? sebenarnya ada loh ada? iya, pakai gojek itu go food itu ada tapi di sini belum di daftarkan oh belum di daftarkan iya tapi sebenarnya di tangmangu ada? iya Kak, di sini ada wooo, baru tahu guys ternyata ada cuma belum di daftarkan nanti kalau kalian mau datang sendiri ke sini, ini alamatnya ya pacang di sini oke terus ini bukanya dari jam berapa? bukanya dari jam 8 sampai jam 8 8 pagi sampai 7 malam? iya kok nanggung 7 malam? ya orang jam 7 malam baru datang udah tutup soalnya udah sepi kalau sini oh gitu malahan ya biasa udah sepi biasa rame nya jam berapa? kalau rame nya itu biasanya maghrib maghrib ini ya dalam maghrib ini tuh ya sampai sama pagi atau siang gitu makan siang oke, jadi kalau kalian mau tangmangu bisa nih ke sate kelinci Pak Sakiyo ketemu dengan Mbak Yolanda iya oke setiap hari ya? iya setiap hari gak ada libirnya? gak ada libirnya oke bisa ya jadi kalian kalau mau langsung ke sini oke siap makasih ya Mbak semoga dengan video ini nanti tambah taris sukses selalu sehat selalu terima kasih ya oke oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih